Persaudaraan dan persahabatan adalah salah satu anugerah dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Maka kewajiban bagi kita semuanya adalah bagaimana cara menjaga persahabatan kita agar tetap langga. Yang pertama, andaknya kita membangun persahabatan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman walaupun beda negara mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Yang kedua, saling membantu, saling melengkapi, saling bekerjasama dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, andaknya kita menjaga kehormatan saudara kita. Jangan mengoyaknya karena itu akan merenggangkan persahabatan kita. Makanya Nabi salallahu alaihi wasalam melarang kita dari segala hal yang dapat menjurus kepada perpecahan dan permusuhan. Kata Nabi, janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang selanjutnya, saling memaafkan dan berbaik sangka. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Tetapi, andaknya kesalahan tersebut kita maafkan. Umar Ibn Khotob pernah mengatakan, Jangan kalian berperasangkat jelek pada suatu ungkapan yang keluar dari mulut saudaramu. Jika kamu masih bisa mengarahkannya kepada yang benar. Dan yang terakhir adalah dengan saling mendoakan. Rasulullah bersabda, Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di kejauhan. Kecuali malaikat akan mengatakan, Kamu pun semoga mendapatkan yang semisal. Sampai jumpa di video selanjutnya.